Hey, boo-boo! Hi, ma'am! Jontek ganti genre atau warna musik memang gak pernah dilarang untuk para musisi maupun band. Faktanya, banyak band populer yang kita kenal sekarang pernah mempraktikannya sekali dalam karirnya lho. Memang banyak faktor yang bikin band mengubah gaya musiknya, seperti menyesuaikan genre-nya dengan perkembangan zaman. Proses pendewasaan band atau pengaruh adaptasi dengan personel baru juga bisa jadi faktor internal yang mendukung itu lho. Nah, kini Hi udah ngerangkum beberapa band beraliran emo, pop-punk, dan drum metal yang bertransformasi dalam style musik. Paramore Paramore bisa dibilang menjadi salah satu ikon musik pop-punk dengan sentuhan emo di era 2000-an. Unsur emo tampak dari fashion mereka yang serba gelap. Terutama si vokalis Hayley Williams yang sempat jadi item cewek emo saat itu. Lagu-lagu mereka di album Riot pada 2007 pun cukup kuat gambar inkandre yang mereka bawakan saat itu. Album self-titled sedikit terlihatin perubahan paramore dari pop-punk ke alternatif rock. Muaranya ada di album Heartfeeling, yang tampak begitu kontras menampilkan perubahan gaya musik yang mereka bawain. Di album ini mereka mulai masukin unsur elektronik, dan lagunya pun terdengar lebih pop dari sebelumnya. Bring Me The Horizon Bring Me The Horizon menjadi pionir band beraliran metalcore di tahun 2004, dengan sejumlah album seperti Count Your Blessings dan Suicide Season. Album Sepi Ternal di tahun 2013 menandakan fase awal perubahan style musik PMTH. Memang masih terlihat unsur metalcore-nya sih. Namun mulai lebih ke arah alternatif rock dengan minimnya teriakan growl khas vokalis Oli Sykes. Sementara di album Amo, mereka mulai memperkenalkan sisi lembut mereka dengan memasukkan sentuhan rock elektronik. Di album terbaru Parasite Eve, kabarnya mereka masih akan konsisten dengan musik elektronik rock. Namun bakal lebih menyertakan elemen growl khas Oli. Fallout Boy Sehabis wakumnya di tahun 2009, Fallout Boy kembali di tahun 2013 dengan merilis album baru berjudul Safe Rock and Roll. Album ini menghadirkan musik yang lebih modern dengan unsur pop yang cukup kental dengan kolaborasi dengan banyak posisi seperti Pick Sean, Tony Love, sampai Elton John. Linking Park Linking Park menjadi salah satu menu metal paling sukses di era 2000-an, dengan beberapa hits-nya antara lain Amp, In The End, dan What I've Done. Album Meteora dan Hyper Theory bahkan dianggap sebagai album dengan nuansa nu metal tersukses. Namun siapa sangka, Linking Park juga pernah mengubah style musik ya lho. Di tahun 2007, Linking Park merilis Minute To Midnight dengan sentuhan rock alternatif yang lebih bersahabat dengan pendengar di radio. Dan di tahun meninggalnya Chester di tahun 2017, mereka merilis One More Life dengan lagu-lagu yang lebih ngepop. Selain 4 band di atas, lo punya rekomendasi band lain yang mau bagiin remusiknya secara sekitikan? Kasih tau di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!